Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya Hindra Prabowo Kebumen Channel di video kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memasak emi di hotel jadi ini tips buat teman-teman yang merasa kelaparan di hotel tetapi ingin hemat tentunya bagaimana cara membuatnya tonton video ini ya teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe tekan tombol subscribe tentunya oke langsung saja kita buat ya disitu ada Iksan juga saya gari Iksan yang belum subscribe di channelnya Iksan bisa subscribe juga ya di Iksan channel videonya keren-keren bagus-bagus nah disini saya sudah membawa emi ini instan dan kebetulan di hotel disini sudah disediakan banyak makanan sih ini di ini ada makanan macam-macam tinggal pilih ada mie juga ada permen coklat dan sebagainya cuma kali ini aku mau buat mie instan mie goreng dari Indomie yaitu mie goreng Aceh seperti apa cara buatnya ya karena di hotel maka peralatannya kurang lengkap ya teman-teman jadi pakai peralatan yang seadanya bisa dilihat disini tidak ada piring tidak ada garpu cuma ada sendok kecil kemudian ada aku pakai lambar saja ini pakai ini muka aku tidak kelihatan ya teman-teman ya maaf ya mukanya tidak begitu kelihatan aku lap dulu ada sendoknya sama ada lambar karena tidak ada piring teman-teman nah untuk merebus mie-nya bagaimana untuk merebus mie-nya ada teko listrik kita pakai teko ini saja jadi teko-nya aku isi air mineral dulu air mineralnya sudah tersedia di hotel kita masukkan air mineralnya secukupnya tentunya jadi tidak perlu banyak-banyak kita taruh sini kita bisa lihat ya teman-teman masih bisa terlihat kan kabelnya kita colokkan kemudian kita tekan tombolnya lampunya nyala ini tips buat teman-teman yang pengen ngirit di hotel yeay kita buka mie-nya mie Aceh sambil nunggu airnya medis jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe ini ada bumbu-bumbunya kita masukkan bumbunya ke sini tetap jaga kebersihan teman-teman oke kita tuang semuanya bumbu-bumbunya pasti enak sepenuhnya di hotel ada juga sih cafe-nya kita bisa jadi foto juga bisa order cuma ini aku kasih tips buat teman-teman agar hema yeay agak lama ya teman-teman ya sabar ya oke bumbunya sudah tinggal minyak kecap dan saus seperti ini ya sepertinya airnya sudah lumayan mendidih sudah berbunyi oke air sudah mendidih minyak kita lecah sini dulu kemudian kita masukkan minyak masukkan lagi kita tutup kita lanjut masukkan kecapnya teman-teman oke oke kecap sudah masuk terakhir adalah memasukkan minyak indomie rasa Aceh ini merupakan salah satu rasa yang terbaru dari indomie di video sebelumnya aku juga sudah pernah review indomie rasa Salted Egg atau telur asin dilihat juga ya teman-teman oke semua bumbu sudah tercampur seperti ini teman-teman kita cek cek minyak ya panas kita tunggu mienya sampai pupuk teman-teman suka rasa apa kalau makan indomie komen di bawah ya teman-teman ya sebenarnya disini sudah lengkap sih semua makanan minuman sudah tersedia tinggal pesan saja cuma kali ini di video ini saya akan mengajarkan teman-teman untuk mengisi puruk tetapi tetap hemat di hotel ya ini tegonya sudah mati sendiri cuma aku nyalakan lagi karena minyak belum empuk teman-teman aku suka mie yang empuk teman-teman bumbunya kita cek lagi ya mie-nya sudah empuk belum panas belum empuk teman-teman aku nyalakan lagi empuknya berapa lama ya kira-kira teman-teman pernah melakukan hal ini juga tidak di hotel mungkin dari teman-teman ada yang pernah melakukannya ya ternyata sudah tidak bisa dinyalain lagi teman-teman karena sudah panas airnya jadi mati sendiri ya tunggu sebentar ya teman-teman tidak bosan aku pause dulu ya nanti langsung aku lanjut untuk melihat hasil mie yang sudah jadi oke lanjut lagi ya teman-teman jadi tadi setelah sudah lumayan empuk kita ambil mie-nya tapi agak susah juga ya teman-teman mungkin airnya harus dibuang dulu ya aku buang dulu ya airnya maaf teman-teman lama airnya udah aku buang tinggal kita ambil mie-nya aja ini dia teman-teman teman wienya tinggal kita aduk ya tapi ini terlalu matang ternyata temen-temen aku aku rebusnya terlalu lama tapi nggak papalah baunya kayaknya enak sedap mie Aceh memang enak bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan mie Aceh pasti tahu rasanya Oke teman-teman sudah jadi DCC tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman nanti aku mau lanjut makan minyak jadi buat teman-teman yang sedang berada di hotel kemudian kelaparan teman-teman bisa membuat mie instan sendiri dengan teko listrik yang tersedia di hotel tutorial kali ini cukup sekian jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe ya terima kasih sudah menyaksikan video tutorial saya kali ini sampai jumpa di video yang lainnya dan have a nice day tentunya oke terima kasih kemudian ganti tutte terima kasih Terima kasih.